oke dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali saya mau review sound system new putra sumber ini dalam perjalanan menuju lokasi lor sama teman-teman youtuber ini saya berada di belakang tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe channel agus rpp oke plan sungguh sangat berat dalam arti pakai bridging nya ini ini 6 meter 6 meter cukup besar seperti ini oke ini wah kayak luruh youtuber gitu banyak sekali iya siap oke kepala suku halo pak kepala suku kecas kecis sudah tercover yang atas apa masi Dina yang dibawa skup betul ya mas ini Dina saya tidak bisa membayangkan kalau saat sekarang itu kalau tidak ada yang namanya resin ya kalau tidak ada resin bah yuh mungkin bok bok ini sudah hancur karena zamannya modern akhirnya ada perubahan seperti itu ya kalau saya bayangkan waduh mungkin ini sudah jebal-jebal semua dari new putra sumber betul ya oke seperti ini kita lanjut dari depan ya ini para youtube ini saya mau promosi dengan channel apa ini mas son hajatan vlog son hajatan vlog ini dengan John kemon John kemon ini official ya hajatan vlog John kemon terus ini dengan mas apa kenop official mampir di channelnya kenop official yang ini data audio official data audio official seperti itu ya jangan lupa mampir-mampir di channel mereka semoga tetap selalu kompak untuk ajatannya disana ini armada ini armadanya cukup ya mematanya banyak sekali ini ini 12 atau 10 12 12 in mk akustik emblemnya mk akustik ek audio desainnya ini daripada ini sendiri kayak jbl itu sih jbl apa ya oke ya oke kembali di channel agus rpp kali ini saya bersama nyuputra sumber ini menggunakan allen head dengan tipe gl 3300 artinya ini seri atau tipenya disini allen head tapi kalau orang bilang allen head ini low midnya itu agak terasa wainak tapi namanya tipikal orang atau sound man sendiri sound engineering itu beda-beda 32 channel oke 32 channel kita beralih kita enggak panjang lebar ini ada salah satunya alesis kemudian ini bellanger terus ini ultralink dan ini adalah gate atau multi gate compress gitu bellanger ada tiga kemudian ini sabine ini delemes ini cukup bagus ini saya pernah mencoba delemes seperti ini sabine ini enak enak juga ini bukanya saya enggak ini ya apa ya artinya panating tidak cuma saya sudah membuktikan sendiri ini kalau misalnya EV ya EV atau dinakot masih EV atau dinakot masih EV oh EV ya betul ini pakai EV seperti ini ini output nyempat innya 2 ini saya sudah pernah pakai dengan tipe ini terus ini juga EV ini saya kira dinakot mas tadi saya EV dinakot hampir sama terus ini ada asli asli ini 15 band 2 channel ya seperti ini terus dan ini power ini power apa masih power apa masih sound standard MA oh seperti ini dan ini power supply nya dari alien dan ini sebuah panel nya umum dan seperti yang lain tapi yang sering ditanyakan itu MCB nya berapa ampere mas nah ini aleh blur ini 32 ya yang sering ditanyakan biasanya seperti itu nah ini power salah satunya ada MCR MCR CS 500 ini sudah dinyalakan tuk 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 relay nya seperti ini sama ini ini sama MCR 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 terus ini cap ini yang lama ini cap nya MA36F seperti ini ini sama ini yang seringnya 72F nah ini juga ini pas lap kayak masih ya bukan pas lap 2 ini pas lap ini pas lap pas lap ini pas lap yang ini RDW pas lap terus yang ini wisdom kalau yang dibawa mas ini pas lap ini sama pas lap ini ya power nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama ini dan ini power amplifier nya toa masih menggunakan toa ini baru section sama mask nya ini nah section pakai GL3300 dan juga pakai Sabin untuk DLMS nya cukup bagus sekali untuk Sabin dan juga EV nya seperti ini kita lihat di belakang ini dari belakang biar tahu apakah power power nya seperti apa dari belakang ini terus ini RDW RDW ini ada 8 ohm 4 ohm 2 ohm ini 1300 28 ohm dan 4 ohm 2150 ini untuk 2 ohm 2600 RDW enak ya ini kalau sudah dikasih emblem artinya sudah dikasih spesifikasi yang seperti ini itu enak enggak usah ditanya-tanyakan disini sudah ada apalagi disini juga ada ini cukup cukup banyak sekali untuk power sound stand tadi ini dari belakang untuk aksesorisnya dari belakang ini ini sangat unik untuk dari cab sendiri ini uniknya pendinginnya unik ya jadi agak ada selongsongnya ini unik ini mungkin buat teman-teman kalau orang awam mungkin ya mungkin baru lihat biasanya kan kotak sirip kalau ini enggak kalau saya sering review ya terbiasa ya ini yang cap tadi jadi kisih-kisihnya itu apa ya siripnya itu dia lebih banyak dibanding yang yang standarnya itu yang biasa-biasa jadi dia untuk pengamanan pentinginya lebih lebih baik tabnya ini dua ini ya ini baru section GL Allenhead GL Laliaku 3300 32 channel dari N Nyuputra Sumber iya 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 siap seperti ini sudah dicek sama masnya kita nyalakan suaranya cek FOH nya digabungkan jadi satu tempat yang satu menghadap ke luar yang satu menghadap ke dalam jadi beda atau nanti kalau sudah dinyalakan nantinya mau di delay atau bagaimana nanti nanti disesuaikan seperti itu ini biasanya untuk center ini beta 3 ya beta 3 cukup simple beta 3 itu ini volume bas sama table pakai jack dan ini secring atau fusel nya on off seperti ini ini dari depan lebih terhat seperti ini ya selamat Terima kasih telah menonton! Oke tulur ini jamset dari Nyuputra sumber alapannya sumber Polokarto Sukoharjo ya tulur ini nomor HPnya Ini jamsetnya PS120-40KVA Oke gitu aja lur terima kasih jangan lupa untuk like dan subscribe channel Agus ARPP Terima kasih see you Terima kasih